Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proyek profil pelajar Pancasila. Nah, terus terang tujuan saya membuat video ini karena saya sebagai guru SMP ini juga merasakan kebingungan. Andai kata pada saat diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar nanti, dan disitu kan kita sebagai guru harus dituntut untuk membuat sebuah proyek. Kira-kira, apa saja sih proyek yang dapat kita lakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Nah, tetapi disini saya bersyukur kemarin pada saat saya mengikuti pelatihan mengenai kurikulum Merdeka Belajar, saya mendapatkan sedikit gambaran. Kira-kira, apa saja sih jenis-jenis proyek yang dapat diterapkan di jenjang SMP, khususnya kelas 7, 8, dan kelas 9. Tetapi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai contoh proyek profil pelajar Pancasila jenjang SMP, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai prinsip proyek profil pelajar Pancasila. Kira-kira di dalam proyek tersebut, apa saja yang harus terpenuhi? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Jadi, untuk jam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, ini kita laksanakannya itu di luar jam kegiatan intrakurikuler. Nah, jadi ini saya ambil satu buah contoh ya untuk pelajaran IPS. Jadi, di dalam pelajaran IPS, kalau kita ingat di kurikulum 2013, jam alokasi IPS per minggunya itu adalah 4 jam. 4 jam itu adalah intrakurikuler. Tetapi, pada saat kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, jam IPS ini berubah menjadi 3 jam. 3 jam untuk pertemuan intrakurikuler, dan 1 jamnya itu adalah waktu yang diberikan untuk pelaksanaan proyek profil Pancasila atau kokurikuler. Jadi, hitungan mata pelajarannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar untuk pelajaran IPS sama-sama 4 jam. Hanya saja pada kurikulum 2013, 4 jam full di dalam kelas, belajar di dalam kelas. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, itu IPS hanya 3 jam. Satu jamnya itu adalah kegiatan proyek. Bagaimana cara menyusun jadwalnya? Nanti kita akan buat di video berikutnya. Oke, jadi sudah paham ya mengenai jam untuk kegiatan proyek profil Pancasila. Jadi, dia di luar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu kegiatan proyek ini merupakan lintas mata pelajaran. Jadi, kegiatan proyek ini dilaksanakan bukan hanya satu bidang studi mata pelajaran saja, melainkan ini adalah kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, di mana beberapa mata pelajaran ini akan berkolaborasi dan menghasilkan sebuah proyek atau sebuah kegiatan. Nanti kita akan melihat apa saja contoh-contoh kolaborasi mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, pelaksanaan tugas secara berkelompok atau berkolaborasi. Jadi, dia bukan tugas individu, tetapi dia adalah tugas yang dilakukan secara berkelompok dan berkolaborasi. Kemudian yang kelima, proyek yang dilakukan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, jadi untuk proyek ini, dia tetap mengacu kepada tema-tema profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan ingat-ingat kembali ya, apa saja sih 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya, rencana proyek dilakukan di awal tahun pelajaran. Jadi, di awal tahun pelajaran, itu nanti kurikulum harus menyediakan waktu untuk merancang atau merencanakan pembuatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kurikulum akan mengatur jam untuk kegiatan proyek. Jadi pada saat kegiatan proyek ini, tentu tidak akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Entah itu 1 minggu ataupun 2 minggu. Disesuaikan dengan jamnya. Kemudian yang berikutnya adalah proyek dilakukan secara heregonomis. Kemudian safety dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Nah, jadi ini adalah 7 prinsip di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saatnya kita akan mengingat kembali mengenai 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan di dalam kita membuat kegiatan proyek pelajar Pancasila. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila di mana ke-6 tema inilah yang bisa kita pilih untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Untuk tema yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak mulia. Itu adalah tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Tema yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian tema yang keempat adalah kreatif. Tema yang kelima adalah bernalar kritis. Dan tema yang keenam adalah mandiri. Jadi ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saatnya kita melihat contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk membuat proyek pelajar Pancasila. Kita lihat untuk tema yang pertama. Ini adalah bangunlah jiwa dan raganya. Jadi untuk tema yang pertama, kegiatan yang bisa kita lakukan di sini adalah membuat rangkaian gerak berirama. Nah, untuk mata pelajarannya, yang dapat berkolaborasi di dalam membuat kegiatan ini adalah PJOKA, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, dan Informatika. Untuk profil pelajar yang termasuk di dalam kegiatan ini, itu adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian profil pelajar mandiri, profil pelajar kreatif, dan profil pelajar bergotong royong. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 profil pelajar yang termasuk di dalam kegiatan membuat rangkaian gerak berirama. Oke, ini adalah contoh proyek yang pertama yang bisa kita lakukan. Dan ini dibuat pada kelas 7. Kemudian yang kedua adalah cerlang budaya daerah. Nah, kegiatannya ini adalah wisata edukasi. Jadi mata pelajaran yang bisa berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah PPKN, IPS, Bahasa Inggris, dan IPA. Sedangkan profil pelajar yang masuk ke dalam kegiatan ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Jadi ada 4 tema profil pelajar Pancasila yang masuk di dalam kegiatan cerlang budaya. Kemudian kegiatan yang ketiga yang bisa kita lakukan ini adalah suara demokrasi. Kegiatannya ini adalah melaksanakan pesta demokrasi. Contohnya yang bisa kita lakukan adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, untuk mata pelajaran yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah PPKN, Matematika, dan PLKJ. Untuk profil pelajar yang masuk itu adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Kemudian yang berikutnya ini adalah perubahan iklim global. Untuk kegiatannya itu adalah kegiatan daur ulang sampah. Nah, mata pelajar yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah IPA, IPS, Pendidikan Agama. Kemudian untuk profil pelajar yang masuk di dalam kegiatan ini itu adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Yang ketiga adalah kreatif. Dan yang keempat adalah bergotong royong. Kemudian kegiatan berikutnya ini adalah bineka tunggal ika. Untuk contoh kegiatannya itu adalah pawai kampung kuliner. Sedangkan mata pelajar yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, dan Prakarya. Untuk profil pelajar yang masuk di dalam kegiatan ini adalah yang pertama beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga adalah bergotong royong. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Kemudian contoh berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah dalam hal kewirausahaan. Kegiatannya ini adalah pameran, bazar, dan pentas seni. Nah, mata pelajaran yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah seni budaya, informatika, pendidikan agama, dan bahasa Inggris. Untuk profil pelajar yang masuk di dalam kegiatan ini itu adalah yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kreatif dan bergotong royong. Kemudian contoh proyek berikutnya ini adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Untuk kegiatan yang bisa kita lakukan ini adalah berkarya melalui sampah plastik. Sedangkan mata pelajaran yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah informatika, PPKN, Bahasa Indonesia. Untuk profil pelajar yang masuk di dalam tema kegiatan ini itu adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia. Kemudian bernalak kritis dan kreatif. Kemudian contoh yang terakhir disini adalah perubahan iklim global. Ada pun kegiatan yang bisa kita lakukan ini adalah pencegahan tindakan pasca banjir. Nah kemudian mata pelajar yang dapat berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah Bahasa Inggris, Pendidikan Agama, PJOK. Ada pun profil pelajar yang masuk di dalam kegiatan ini adalah beriman, bertakwa, dan berahalak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan proyek yang dapat kita terapkan di jenjang SMP. Oke mungkin masih ada contoh-contoh lain lagi yang Bapak Ibu temukan untuk membuat sebuah proyek. Jadi silahkan dikembangkan berdasarkan kreatifitas dari dan juga sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah untuk mengenai bagaimana panduan di dalam membuat kegiatan-kegiatan, ini tentunya juga ada acuan yang sudah diberikan oleh pihak kemidikbud. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Oke selamat mencoba semuanya. Salam sukses.